Gunung Semeru yang meletus tanggal 4 Desember tahun 2021 lalu, ternyata banyak meninggalkan kisah pilu dan cerita misteri. Setidaknya ada 5 cerita Gunung Semeru yang meninggalkan misteri atau mitos. Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa subscribe kamu juga. Misteri nomor 1, Mbah Dipo Sang Juru Kunci Bicara soal Gunung Semeru, tentunya tak bisa lepas dari sosok Mbah Dipo. Dialah sosok Juru Kunci Gunung Semeru yang terletak di kawasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang itu. Konon, Mbah Dipo menjadi perantara untuk menerima pesan. Misteri pesan yang sampai saat ini dipercaya, yaitu ketika Gunung Semeru meletus maka harus berlari ke arah sungai jangan menuju ke arah Gunung Sawur. Sebuah mitos tentang Mbah Dipo sebagai kuncen Gunung Semeru, ia sering meminta tamu untuk menginap di kediamannya. Jika melanggar, maka akan terjadi suatu hal yang menimpa si tamu. Beberapa tanda sebuah gunung akan meletus atau aktivitas vulkanisnya yang terkadang tidak terbaca oleh alat. Tanda tersebut bisa diterjemahkan oleh Juru Kunci Gunung Semeru itu sendiri, yaitu Mbah Dipo. Misteri yang kedua yaitu Arcapada atau Arkopodo. Arcopodo artinya adalah arca kembar. Dalam legenda Mahameru diceritakan bahwa di tempat tersebut terdapat dua arca yang berdiri kembar. Pendirinya adalah prajurit dari zaman kerajaan Majapahit. Ada pun wujud bentuk arca kembar tersebut yang yang satu masih utuh dan yang satunya tidak berkepala. Dari ceritanya sendiri, konon Arcopodo sangat berkaitan erat dengan Gunung Semeru yang dikenal luas sebagai tempatnya bersemayam para dewa. Mitosnya, keberadaan Arcopodo akan selalu menghadap ke puncak Mahameru yang diyakini orang-orang dahulu sebagai kuncennya Gunung Mahameru dari segala bencana dan musibah. Hanya saja keberadaan arca tersebut tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu yang memiliki kelebihan yang bisa mengetahui keberadaan arca kembar tersebut. Sampai saat ini, tidak banyak para pendaki yang bisa mengetahui. Letak posisi Arcopodo yang sebenarnya, kalaupun bisa melihatnya, pasti akan beragam versi terkait wujud arca kembar tersebut. Sebagian orang merasa melihat arca tersebut berdiri tegak namun sebagian lagi beranggapan bahwa arca itu duduk bersilah. Lain cerita lagi, terdapat beberapa pendaki yang sama-sama melihat, namun sebagian melihatnya tanpa adanya kepala, dan sebagian lainnya melihat Arcopodo itu lengkap dengan kepala layaknya arca pada situs-situs bersejarah. Khususnya peninggalan kebudayaan Hindu, namun, itu hanyalah mitos, bebas dipercaya atau tidak. Misteri nomor tiga, yaitu ikan mas, dan Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Misteri selanjutnya yaitu, adanya kepercayaan masyarakat, tentang adanya sang penunggu Danau Kumbolo, yang berwujud ikan mas, dan di saat-saat tertentu akan berubah wujud. Menjadi seorang perempuan atau Dewi, sudah menjadi rahasia umum, jika mendaki Gunung Semeru tidak diperbolehkan untuk memancing atau menangkap ikan mas di Danau Ranu Kumbolo, karena dipercaya bahwa ikan tersebut merupakan jelmaan para Dewi. Konon, sering ditemukan penampakan para Dewi yang memakai baju kebaya warna kuning ketika bulan Purnama, dan hal ini dikaitkan dengan ikan mas Danau Ranu Kumbolo. Misteri nomor empat yaitu Tanjakan Cinta Konon, ketika seseorang berhasil berjalan di Tanjakan Cinta tanpa berhenti dan menoleh ke belakang, maka ia akan segera mendapatkan jodoh. Ada juga cerita yang beredar, Tanjakan Cinta berawal dari sepasang kekasih melakukan pendakian. Sang lelaki berjalan di depan dan sang perempuan di belakang. Sang lelaki terus berjalan hingga tidak menengok ke belakang, tanpa mengetahui bahwa sang perempuan sangat kelelahan dan akhirnya terjatuh ke jurang. Misteri yang terakhir yaitu nomor lima, Gunung Semeru tempat bersemayam para Dewa. Puncak Mahameru merupakan kawasan yang menjadi tujuan para pendaki, karena sebagai titik tertinggi Gunung Semeru, namun titik ini dipercaya sebagai tempat tinggal. Para Dewa, masyarakat Bali mempercayai bahwa Gunung Semeru merupakan bapak dari Gunung Agung, sehingga tidak heran jika terkadang masyarakat Bali bersembahyang di kawasan Gunung Semeru. Banyak yang percaya bahwa Gunung Semeru merupakan paku dari Pulau Jawa yang dulunya masih terombang ambing di lautan. Berdasarkan legenda dalam kitab kuno, Gunung Semeru dibawa oleh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma dari India. Itulah lima misteri Gunung Semeru yang masih dipercaya hingga saat ini.